selamat menikmati bagaimana teknis pembelajaran kita ke depannya beberapa waktu yang lalu Bapak pernah menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran 100% di sekolah namun beberapa hari yang lalu Bapak mendapat surat dari dinas pendidikan untuk itu kita baca dulu ya tentang apa isi surat tersebut baik untuk isi surat tersebut bisa kita lihat disini pertama surat edaran tentang panduan penyelenggaraan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus 2019 kepada yang terhormat kepala sekolah dari TK, SD, SMP se-Kabupaten Pasir menindaklanjuti surat keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Menteri Agama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri nomor sekian ya kemudian dan hasil rapat tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pasir yaitu hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jadi ini surat ini dibuat sebelum setelah tanggal 28 Januari ya baru-baru saja yang disampaikan ke pihak sekolah nah disini disampaikan bahwa satu data dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pasir menunjukkan bahwa jumlah yang terkonfirmasi COVID-19 saat ini mengalami peningkatan yang ada di Kabupaten Pasir kemudian yang kedua berdasarkan poin satu maka pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang tidak termasuk daerah khusus dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jadi kami ulangi pelaksanaan nanti akan kita mulai dari Senin sampai dengan Sabtu kalau biasanya kita melaksanakan Senin sampai Kamis saja nanti kita tetap melaksanakan Senin sampai Sabtu yaitu secara bergantian dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas kelas artinya untuk kita sebagai sekolah yang siswanya lebih dari 20 orang per kelas maka kita mau tidak mau suka tidak suka untuk melaksanakan pembelajaran 50% yaitu menggunakan teknik selama yaitu A dan B pembagian kelas A dan B nah satuan pendidikan yang termasuk dalam daerah khusus berdasarkan kondisi geografis sesuai SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan teknologi nomor sekian ya dan keputusan Bupati Pasir nomor sekian dapat melaksanakan pembelajaran tata muka secara penuh dengan kapasitas peserta didik 100% nah ini sebagai contoh daerah-daerah khusus itu yaitu daerah-daerah pedalaman yang dianggap tidak berbahaya namun kalau seperti sekolah kita masih dekat dengan daerah perkotaan jadi belum berani untuk melaksanakan 100% belum diperbolehkan ya pembelajaran hanya dilakukan satu sesi setiap harinya lama belajar paling lama 6 jam pelajaran per hari dimana satu jam pelajarannya itu untuk kita adalah selama 25 menit artinya dalam sehari kita akan belajar selama 6 jam pelajaran dan satu jam pelajarannya itu adalah 25 menit nah artinya dalam sehari itu kita belajar selama 150 menit nah pembelajaran tata muka terbatas di dalam kelas dilaksanakan tetap menerapkan protokol kesehatan meliputi pertama menggunakan masker sesuai ketentuan menjaga jarak antar orang atau antar kursi paling sedikit 1 meter menghindari kontak fisik nah inilah surat yang kami dapat dari dinas pendidikan ya oleh karena itu anak-anakku perlu kami bapak sampaikan bahwa mau tidak mau suka tidak suka nanti kita belajarnya 3 hari dalam seminggu namun ada perbedaan juga dengan pertemuan sebelumnya dimana yang A itu nanti akan bergantian dengan B misal ini minggu pertama kelas A itu hari Senin hari kedua yaitu Selasa itu kelas B kalau untuk yang kita laksanakan nanti kita akan bergantian hari pertama yaitu hari Senin di minggu pertama itu kelas A tetapi di minggu kedua untuk hari Senin itu yang masuk kelas B hal itu agar nanti semua kelas dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran mata pelajaran misal kemarin kan jadwal sudah Bapak bagikan ke kalian semua jadi misal kegiatan pembelajaran pendidikan agama itu hari Jumat nah di minggu pertama yang mendapatkan apa namanya pembelajaran itu pembelajaran agama itu adalah kelas A karena kelas A akan turun di hari Jumat kelas B turun di hari Sabtunya nah minggu keduanya nanti yang akan mendapatkan pembelajaran agama itu adalah apa namanya kelas B karena kelas B turunnya mulai hari Senin Rabu dan Jumat sedangkan yang A akan turun di hari Selasa kemudian Kamis dan Sabtu jadi semuanya akan mendapatkan pembelajaran meskipun itu terbagi artinya tidak sepenuhnya tetapi semua akan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun jadi mohon pengertiannya kepada seluruh siswa dan kepada wali murid dan untuk nanti kita kegiatan pembelajaran itu sesuai tetap kita laksanakan dengan jadwal yang sudah kita susun insya Allah mulai hari Rabu nanti karena hari Rabu nanti kita mulai pembelajaran tersebut karena hari Selasa itu kita libur satu karena memang hari itu adalah tanggal merah hari libur nasional kalau tidak salah tanggal tanggal satu hari Selasa itu tanggal satu itu hari libur nasional nah yang kedua karena memang kita habis melaksanakan vaksin yaitu hari Senin kita melaksanakan vaksin oleh karena itu kita libur dulu sehari nah untuk siswa yang nanti misalnya belum sehat kurang sehat silahkan istirahat jadi kita mulai Rabu mulai masuk yang masuk hari Rabu itu adalah kelas A dulu nah kelas A masuk hari Rabu kelas B masuk hari Kamis kelas A masuk lagi hari Jumat kelas B masuk lagi hari Sabtu nah kemudian hari Senin masuk lagi kelas B kelas B masuk hari hari Senin kelas A masuk hari Selasa dan seterusnya jadi bergantian jadi setiap minggu jadi setiap minggu itu berubah-rubah yang masuk ke kelas ya antara A dan B nah seperti itu itu untuk pembelajaran jadi untuk sementara kami dari pihak sekolah mohon maaf sekali karena tidak bisa melaksanakan rencana yang sudah kita atur kemarin yaitu pembelajaran 100% ini disebabkan oleh banyaknya yang terpapar COVID kembali di daerah kita ya sudah dekat dengan kita mudah-mudahan tidak sampai ke kita amin ya Rabu itu saja yang dapat Bapak sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf jangan lupa sampaikan apa yang Bapak sampaikan ini kepada orang tua kalian semua terima kasih wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam